Intro Dalam kampanye terakhir, pasangan Mahfudoh Kuswianto berlangsung sangat meriah. Meski sempat terjadi insiden pingsan beberapa kali akibat membeludaknya penonton, niat baik pasangan nomor urut dua ini terus membara untuk menarik simpatisan pendukungnya dalam Pilkada Bujonegoro 2018. Dalam kampanye terakhir, pasangan calon Mahfudoh dan Kuswianto atau MK nampak berlangsung sangat meriah. Kemeriahan tersebut nampak dari segmen terakhir kampanye yang dihibur oleh penyanyi asal Jakarta, Nisa Sabian. Puluhan ribu simpatisan baik para penggemar Nisa Sabian dari dalam kota maupun luar kota Bujonegoro maupun tim pendukung MK nampak memadati halaman stadion. Sementara Mahfudoh Kuswianto dalam orasinya menyampaikan jika paslon MK akan menjadi nantinya akan meneruskan program dari Kang Yoto, bupati selama 10 tahun sebelumnya. Meskipun ada insiden pingsan dari beberapa penggemar Nisa Sabian yang kebanyakan terdiri dari para wanita muda, acara tersebut tetap berjalan dengan lancar dengan dukungan pengamanan anggota kepolisian Polres Bujonegoro. Saat menjadi juru kampanye paslon MK, Syoto mengatakan program dana abadi migas yang masih mandek akan diwujudkan kembali. Jika pasangan calon MK dipercaya masyarakat menjadi bupati dan wakil bupati Bujonegoro untuk periode 2018-2023 mendatang. Sebenarnya ini kan sejak awal tema kampanye MK ini kan sebenarnya adalah cinta. Dan cinta itu harus cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada manusia, cinta kepada alam. Dan inilah wujud dari cinta kita semuanya. Dan cinta harus diekspresikan dengan saling memberi, dengan saling peduli, dengan saling berbuat adil, saling respect. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling bertanggung jawab. Saya kira kalau pembangunan itu politik dilandasi dengan semangat cinta, saya percaya dan yakin sesulit apapun tantangan kita, itu bisa kita pecahkan bersama-sama. Orang cinta itu bahwanya ingin adil, ingin jujur, karena itu saya yakin semangatnya kemudianlah semangat bersih, semangat ingin melayani, semangat yang terbaik.